Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Saya kenal, perkenalkan nama saya Dr. Ahmad Dini Suwadani Saya Widai Suwara Ahri Maja dari BPTN Kementerian Dalam Bagi Hari ini saya akan menjelaskan mengenai konsepsi aktualisasi dan penjelasan mengenai aktualisasi Jadi teman-teman peserta LATSAR akan diskusi dengan saya bagaimana strategi membuat perancangan aktualisasi sampai laporan aktualisasi Jangan lupa, jika ingin diskusi di dalam hubungi, nomor WA saya atau mungkin Facebook saya dan sebenarnya saya juga punya Youtube channel Ahmad Dini Terima kasih atas waktunya, semoga kita terus berpartisipasi dan berkolaborasi serta berkomunikasi hingga hasil aktualisasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dasyat buat semua peserta LATSAR CPMS Kali ini saya akan menyampaikan konsepsi aktualisasi Diharapkan hasil belajar, nanti teman-teman mampu menjelaskan konsepsi aktualisasi sampai dengan penyajian hasil aktualisasi Semuanya aktual intinya ya, harus dipertanggungjawabkan Kemudian di kata pembelajaran, pastinya teman-teman dapat menjelaskan konsep pelaksanaan dan pelaporan habitasi Kemudian melaksanakan aktualisasi di tempat kerja Menyusun laporan pelaksanaan aktualisasi Menyiapkan rencana presentasi laporan aktualisasi dan mempresentasikan laporan aktualisasi Intinya, dari rancangan sampai laporan aktualisasi Semuanya dipertanggungjawabkan dengan cara membuat laporan tertulis deskripsi dan dipresentasikan di depan penguji Pada saat seminar nanti ya, ada yang namanya seminar rancangan dan seminar laporan aktualisasi Nah ini gambaran umum jadwal pembelajaran LATSAR CPMS Saya kira tidak perlu saya jelaskan kan, karena banyak sekali Tinggal teman-teman baca saja Nanti slide-nya akan diberikan oleh pandu ya Oke, kemudian Ada beberapa yang sering muncul pertanyaan dari peserta LATSAR CPMS Pak, apa yang dimaksud dengan habituasi di tempat sebagai konsep selanjutnya? Kemudian biasanya Apa keterkaitan atau bagaimana keterlalikan antara habituasi dengan aktualisasi? Dan biasanya yang terakhir adalah Bagaimana cara menemukan isu dalam konsepsi aktualisasi? Nanti akan jelaskan Pada saat konsepsi aktualisasi digabungkan dengan penjelasan aktualisasi Sementara sekarang konsepsi aktualisasi saja Oke, habituasi apa? Kalau dalam bahasa Inggris itu Jaga habit Habit kebiasaan Intinya itu Tapi kalau secara harfiah diartikan sebagai sebuah proses pembiasaan pada atau dengan sesuatu Supaya menjadi terbiasa atau terlatih untuk melakukan sesuatu Yang bersifat intrinsik pada lingkungan kerjanya Semuanya bersifat intrinsik Sesuai dengan di mana ditempatkan teman-teman bekerja Oke, harapan habituasi Pertama, peserta peduli berhadap permasalahan yang terjadi di lingkungan kerjanya Baik pada level organisasi, unit kerja, atau sekurang-kurangnya dalam pelaksanakan tugas jabatan Dan peserta mampu untuk berkontribusi, partisipasi dengan melakukan aktivitas yang memberikan manfaat Atas dasar keyakinan kuat terhadap sesuatu yang ideal atau seharusnya terjadi Jadi, peserta habituasi itu yang diharapkan Peserta peduli, peserta mampu Peduli terhadap lingkungan kerja Dan mampu memberikan solusi-solusi yang terbaik yang seharusnya akan terjadi Butuhkan role model Role model itu adalah orang yang akan mengajarkan atau membimbing Untuk meraih kesuksesan Karena itu, keberadaan role model pada proses melakukan aktualisasi sangatlah penting Siapa itu role model? Role model, bisa rekan kerja, bisa senior, dan bisa mentor Tapi selama di tempat kerja, teman-teman ada pemimbing di tempat kerja namanya mentor Biasanya atasan langsung Jadi, rekan-rekan akan didampingi oleh mentor Karena mentor ditahu bagaimana situasi kondisi yang terjadi di kantor saat ini Ada di tempat kerja teman-teman saat ini Untuk diskusi Ini ada power of goal setting 6,8% setting a goal Tujuannya apa? Kita setting Kita belum ada gambaran Baru kita setting Kemudian 25-30% setelah di setting Writing it down Tulis Di draft Walaupun belum sesuai format laporan aktualisasi atau rancangan aktualisasi Ditulis Apa kira-kira Setelah hasil diskusi dengan rekan kerja, senior, atau dengan mentor Kita 55-60% Serta di setting goalnya Writing it down And verbally sharing with others Yaitu Setelah kepikiran apa idenya Kemudian ditulis oleh teman-teman rekan latsar Kemudian didiskusikan, di sharing Apakah ini yang akan saya aksanakan Sebagai rancangan aktualisasi Sehingga menjadi laporan aktualisasi Kemudian Di laporan 25% lebih itu Dilengkapi dengan Accountability partner Orang-orang yang sama-sama mempunyai tanggung jawab untuk memperbaiki unit kerja atau organisasi Ada mentor Ada rekan kerja, senior Dan rekan-rekan sendiri sebagai peserta ratsa Dan coach Luar eksternal mendampingi bagaimana format tulisannya Ada keterkaitan habituasi dan aktualisasi Habituasi Kebiasaan Kebiasaan ini teman-teman harus peka Konsisten Dan akat Dengan lingkungan sekitar Untuk menunjukkannya Dan kondisi saat ini Aktivitas rutin Jam kerja Kedisiplinan Cara dan etika melayani konsumen Atau tamu Stakeholder dan lain-lain Itu kondisi saat ini Teman-teman harus tahu Kebiasaannya Seperti apa Kemudian Diskusikan Kira-kira kondisi Situasi yang diharapkan Seperti apa Boleh dari ide sendiri Kesitaran kreatif Boleh jangan masukkan Daripada senior Tekan kerja Atau mentor Tapi memang keputusan Biasanya ada di mentor Mentor nanti yang membantu Ini Teman-teman Tekan kerja Atau senior Hanya ngasih masukkan Penentuannya adalah Dimentor Kemudian Melakukan suatu Kebiasaan yang Menghasilkan manfaat Sehingga Terbentuk Senjari karakter Yang dilakukan Teman-teman Sebagai peserta Latsal Harus memilisahkan Hal-hal yang baik Untuk mendapatkan Memecahkan Mendapatkan Solusi dari masalah Yang ada Sehingga nanti Diharapkan Ada intervensi Intervensi itu Datang dari Role model Penetapan isu Aktualisasi Sehingga laporan Yang diharapkan Nanti Keserta Latsal Menjadi PNS Profesional Sebagai pelayan Masyarakat Memberikan manfaat Pada masyarakat Pelayan Setiap orang Adalah Pelayan Melayani Semua orang Yang ada di Organisasi Melayani Junior Melayani Rekan kerja Sejawa Melayani Senior Melayani Pimpinan Itu Kalau semua Punya Prinsip itu Tidak ada Konflik Prinsipnya Bikin Laporan Aktualisasi Dalam rangka Melayani Untuk Memberikan Pelayanan Lebih Baik Kemudian Ada Aktualisasi Aktualisasi Berasal dari kata Aktual Yang berarti Nyata Benar-benar Terjadi Sesungguhnya Ada Membuat Laporan Aktualisasi Tidak boleh Abstract Tidak boleh Mengarah Situasi Dan kondisi Yang ada Dilingkan Gagasan sebagai Kegiatan Realita Akhirnya Semua dari Teori Ke praktek Dari konsep Ke konstruk Dan gagasan Kegiatan Kegiatan ini Dan tidak Terjamin Kebenerannya Kabar Angin Itu isu Isu itu Dibahas Supaya Clear Supaya Jelas Dan cari Solusi Kemampuan Menempat Isu Dengan cara Environmental Scanning Kodil terhadap Masalah Dan Organisasi Dan Mampu Memetakkan Hubungan Kausalitas House Problem Solving Mampu Mengembangkan Dan memilih Alternatif Dan Mampu Memetakkan Aktor terkait Dan perannya Masing-masing Terakhir Bisa Dianalisa Mampu Berpikir Konseptual Mengkaitkan Dengan Substansi Mata Pelatihan Mampu Mengidentifikasi Implikasi Dampak Manfaat Dan Sebuah Pilihan Kebijakan Program Kegiatan Dan Tahapan Kegiatan Kerana Pikirnya Nanti Ketergian Mata Diklat Ada HSN Pelayanan Publik Call of Government Cukur Isunya Apa Kemudian Ada Sumber Unit Kerja Organisasi Inisiatifnya Pemikiran Konseptual Aktivitas Mengelola Dan Menjalankan Inisiat Analisis Dampak Hasil Inisiatif Level Dampak Keberlangsungan Dampak Inisiatif Ini Kerajaan Berpikir Isu Saran Tetap Menyelesaikan Gagasan Pengusian Isu Tersebut Melalui Penulisan Atau Menggambarkan Penyelesaian Isu Secara Komprehensif Dan Dapat Dipertanggungjawabkan Di dalam Modul Ini Masuk Pada Kategori Inisiatif Pemikiran Konseptual Dan Menetapkan Isu Kedua Yang Gagasan Pemecahan Isunya Yang Aktivitas Akhirnya Dapat Diselesaikan Jadi Jadi Semua Isu Rangkung Dikumpulkan Dan Cari Yang Paling Urgent Yang Serius Yang Growth Seperti Apa Makanya Ada Top Heli Nah Ini Coach Dan Mentoring Mendampingi Selalu Dalam Membuat Aktualisasi Melakukan Aktualisasi Ya Pada Saat Membuat Rencangan Pada Saat Membuat Laporan Coach Mendampingi Dengan Mentor Habituasi Masing-masing Intervensi Juga Masing-masing Individu Beserta Oke Sampai Akhirnya Nanti Seminar Pelaksanaan Aktualisasi Klien Publik Management ASN Follow Government Itu Komitmen Mutu Anti Korupsi Semua Mata Diklat Ini Harus Teman-teman Pahami Sehingga Nanti Pada Saat Membuat Rancangan Aktualisasi Atau Laporan Aktualisasi Bisa Menghubungkan Antara Isu Kegiatan Dan Output Dengan Materi Yang Ada Terutama Nilai-nilai Dasar PNS Aneka Gimana Kriteria Isu Isu Itu Harus Aktual Harus Kekhalayakan Problematik Kelayakan Masing-masing Aktual adalah Benar-benar Terjadi Sedang Hangat Dipicarakan Dalam Masyarakat Makanya Harus Tahu Dengan Cara Terus Berkomunikasi Mencari Informasi Selengkap-lengkapnya Di Unit Organisasinya Kekhalayakan Itu Isu Yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak Kemudian Problematik Isu Yang Memiliki Dimensi Masalah Yang Kompleks Sehingga Perlu Dicarikan Segera Solusinya Kelayakan Isu Yang Masuk Akal Dan Realistik Serta Relevan Untuk Dimunculkan Inisiatif Pemecahan Masalah Oke Kita Masuk Ke Penilaian Kualitas Isu Biasanya Saat Teman-teman Of Kelas Di Tempat Kerja Unit Masing-masing Ada Masukan-masukan Yang Banyak Dari Rekan Kerja Dari Senior Atau Dari Mentor Sendiri Ada Isu-isu Yang Harus Dibahas Mungkin Biasanya Lebih Ini Ada Teknik Analisis Yang Digunakan Untuk Penelitian Kualitas Isu Jadi Isu Mana Yang Kualitasnya Yang Paling Tinggi Dan Itu Harus Diselesaikan Terlebih Dahulu Makanya Ada Dianalisis Sering Kita Dengar Namanya Analisis USG U Urgency Seberapa Mendesak Suatu Isu Harus Dibahas Dianalisis Dan Ditindak Lanjuti Kemudian Ada Seriousness Seberapa Serius Suatu Isu Harus Dibahas Dikaitkan Dengan Akibat Yang Ditimbulkan Dan Yang Terakhir Growth Seberapa Besar Kemungkinan Memburuknya Isu Tersebut Jika Tidak Ditangani Sebagaimana Maksudnya Nanti Akan Lebih Lengkap Lagi Di Penjelasan Aktualisasi Dan Mungkin Kita Akan Ketemu Pada Saat Nanti Ya Nanti Bisa Diskusi Lebih Banyak Saya Hanya Sampaikan Sementara Konsepsi Aktualisasi Demikian Saya Sampaikan Mudah-mudahan Bisa Digunakan Dan Tempat Untuk Teman-teman Yang Buat Pak Aktualisasi Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax